Suami Dadakan, karya autor Neneng Susanti, bab ke-9, selamat mendengarkan. Kakak belum pulang, ma, tanya Amera sega dicantik kesayangan semua anggota keluarga. Belum sayang, kakak mau ada urusan, jawab mama, namun matanya melirik ke arah menantunya. Seakan jawaban itu juga diperuntukkan bagi Melissa, ia terlihat sedikit kecewa saat jam makan malam suaminya tak kunjung juga pulang. Makan, Mel, tidak apa-apa yang mengerti dengan kegelisahan menantunya itu. Iya, pah. Sampai makan malam selesai, sosok yang ditunggu tak kunjung datang. Ia memilih masuk ke dalam kamarnya untuk mengistirahatkan tubuh dan mengalihkan pikirannya. Di dalam kamar, Melissa merebakkan tubuhnya di sofa depan TV. Walau ia tak begitu memperhatikan, namun setidaknya suara TV tak membuat kamarnya terlalu sepi. Mas Reza kemana ya? Udah jam 9 belum pulang. Melissa menghitung detik demi detik, jam yang menggantung di dinding. Detak jam sama seperti detak jantungnya yang mulai berpikir di luar batasnya. Ia terus menunggu sampai matanya mulai tertutup rapat dan terlalap. Reza membuka pintu pelan. Langkahnya langsung menuju tempat tidur yang tak berpenghuni. Spray yang rapi seakan menandakan pemiliknya belum menjama. Yang menelai ke arah TV yang masih menyala, Reza tersenyum. Dugaannya ternyata benar, bahwa sang istri tertidur di sana. Pasti nungguin aku. Ujarnya pelan. Reza bercongkok agar wajahnya bisa sedikit sejajar dengan wajah istrinya. Aku mandi dulu ya. Ia beranjak bangun kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Selesai memakai baju tidur, Reza kembali ke sofa, mengangkat tubuh mungil istrinya ke pusara ranjangnya. Ia rebakan dengan perlahan agar Melisa tak sampai terbangun. Maaf, aku pulang telat. Bisiknya pelan. Reza memeluk istrinya dalam dekapannya. Rasa hangat dan nyaman langsung menyeruak dalam dirinya. Ia mencium pucuk kepala Melisa yang berada di dada bidangnya. Reza masih merabar relung hatinya masih samar. Yang aku tahu sekarang aku tak bisa tanpamu. Kamu mulai menguasai pikiranku. Biarkan aku terus berusaha dan Tuhan tetap yang menentukan. Namun jika aku boleh menawar, aku hanya ingin kamu saja. Reza terus berbicara dengan hatinya. Menderima wanita yang tak dikenanya sama sekali membutuhkan rasa yang sabar yang luar biasa. Beruntungnya ia mendapatkan sosok istri yang polos. Bukan seperti wanita-wanita yang Reza kenal selama dua tahun ini. Reza semakin mengeratkan pelukannya saat Melisa menggeliat. Ia mengelus punggung istrinya agar kembali terlalap. Diem ya, jangan sampai aku hilaf. Bisiknya lagi lalu mencium seluruh wajah Melisa kecuali bibirnya. Bukannya aku semalam tiduran di sofa ya. Kenapa pagi ini di tempat tidur? Dan ini, lagi-lagi tangan besarnya ada di atas perutku. Dengus Melisa kesal karena ia akan sulit untuk bergerak. Mas, aku mau bangun. Ucap Melisa menepuk pelan pipi suaminya. Hmm, jawabnya namun alih-alih menghindar. Reza justru mengangkat satu kakinya untuk menidih istrinya. Mas Reza! Reza mengerjap kaget dan mengucap kedua matanya. Ada apa sih? Tanyanya setengah sadar. Mas Reza geser, aku mau bangun udah siang. Ucapnya geram. Mau bangun? Ia malah balik bertanya. Iya, awas! Jum dulu, koda Reza. Ia menunjuk sebelah pipinya. Gak mau, tolak Melisa. Aku hukum ya. Ancam Reza tak main-main. Bagai buah si malakama akhirnya ia menurut. Melisa mencium pipi suaminya sekilas. Lakukan ini setiap pagi ya, tita Reza. Iya, suamiku. Jawab Melisa kesal. Maaf ya, ucap Reza penuh penyesalan saat istrinya sedang memakaikan dasi di lehernya. Untuk apa? Tanya Melisa bingung. Karena aku pulang terlambat, jawabnya. Gak apa, mas. Asal jangan keseringan. Reza mengangguk lalu memeluknya erat. Aku usahakan untuk pulang cepat ya. Iya, mas. Balasnya malu-malu. Aku suka wajah merahmu, Mel. Cantik. Eh, jangan-jangan, jangan kamu tutupin. Aku suka liatnya. Kuda Reza saat Melisa mencoba menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia benar-benar dibuat salah tingkah. Tapi aku malu, mas. Ucap Melisa. Sini-sini. Reza malah menarik kembali tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Kalau malu, peluk aku aja ya. Kamu bisa sembunyi di sini. Ucap Reza lembut. Mas, aku... Melisa tak kuasa berbicara. Apa yang ia rasakan tak mampu ia ungkapkan. Hari ini kamu mau kemana? Tanya Reza sebelum berpamitan di teras rumahnya. Kayaknya di rumah aja, mas. Kalau jenuh kamu bisa ke kantor ya. Baiklah, aku nanti bawakan makan siang buat mas Reza ya. Nah, istri pintar. Reza mencubit hidung istrinya gemas. Ritual cap-cip-cup pun terjadi. Setelah kepergian suaminya, Melisa memilih membantu mama di kebun belakang. Ia memperhatikan tangan mama mertuanya itu yang sangat cekatan. Ini tanaman yang sedang viral kan, mah? Tanya Melisa. Iya, sayang. Dulu banyak di sekolahku. Gak banyak yang minat, tapi sekarang harganya fantastis. Karena sekarang langkah. Jawab mama. Yang tadinya terbengkalai, namun saat ini bisa jadi prima donah. Sambungnya lagi. Melisanya manggut-manggut sembari terus memegang daun hijau berlubang itu. Kamu sama denganku. Pernah terabaikan, namun kini menjadi berharga. Mah, aku mau ke kantor mas Reza. Mau bawa makan siang untuknya. Benarkah? Iya, ma. Ya sudah, kamu bisa suruh pelayan untuk memasak. Tita mama. Aku yang akan masak sendiri, ma. Terserah kamu kalau begitu. Ucapnya. Melisa beranjak dari duduknya menuju dapur kotor. Ia membuka kulkas dan mencari bahan makanan untuk ia masak. Udang dan brokoli. Kemah Melisa. Tangan mungilnya kini dengan cekatan meracik bumbu. Mengolah semua bahan makanan menjadi hidangan yang istimewa. Melisa memang pandai memasak. Besar di panti asuhan membuatnya menjadi pribadia mandiri. Selesai. Ia bertepuk tangan kecil saat melihat semuanya beres tepat waktu. Mas Reza beneran ada di kantor gak ya? Aku gak punya nomor ponselnya. Patin Melisa kesal. Ma? Panggil Melisa kembali ke kabun belakang. Ada apa? Tanya mama. Aku boleh minta nomor ponsel Mas Reza gak, ma? Ucap Melisa malu-malu. Mama mengerjitkan dayanya bingung. Kalian? Tanya mama. Iya, ma. Mama mengolum senyum lalu beranjak ke meja kecil untuk meraih ponselnya. Carilah. Namanya Little Sun. Ucap mama terkekeh. Hah? Manis banget, ma. Melisa ikut terkekeh. Kamu jangan bilang Reza ya. Pinta mama. Siap, ma. Melisa mengacungkan jempolnya. Setelah mendapat nomor suaminya, ia langsung berlari menuju kamarnya. Rasa tak sabar ingin segera menghubungi Reza. Aku chat atau telpon ya. Kok sama sih deg-degannya? Melisa nampak kebenyungan harus memilih jalan apa untuk menghubungi suaminya. Chat aja deh, kumamnya lagi. Mas, aku ke kantormu sekarang ya. Di kantor, Reza selesai mengadakan rapat. Ia masih duduk bersandar di sofa sembari memicit pelipisnya. Ada masalah pekerjaan yang akhir-akhir ini sedikit menguras pikirannya. Terasa getaran ponsel di saku jasnya segera ia merogoh untuk meraihnya. Mas, aku ke kantormu sekarang ya. Seolah senyum tergambar di wajah letih Reza baga mendapat asupan energi setelah membaca pesan dari orang yang kini menjadi penawar luka hatinya. Terima kasih telah menonton!